Tekuila adalah minuman asli Meksiko yang terbuat dari tanaman agev, jenisnya Blue Agev. Nama Tekuila diambil dari nama kota di Meksiko yang terkenal menghasilkan minuman jenis ini. Jadi, jika minuman ini tidak berasal dari daerah Tekuila, tidak boleh disebut dengan Tekuila. Kali ini, saya akan membawa Anda jalan-jalan ke Meksiko untuk melihat perkebunan tanaman agev, bahan baku dalam pembuatan Tekuila. Setelah itu, kita akan melihat ke pabrik tempat pembuatan Tekuila. Permintaan yang terus naik, dari New York sampai Tokyo, telah membuat penjualan minuman beralkohol Tekuila, menjadi industri bernilai miliaran dolar. Minuman alkohol asal Meksiko ini, dibuat dari tanaman agev biru, yang terkenal tumbuh di negara bagian Jalisco. Agev biru adalah tanaman besar, yang tumbuh subur di dataran tinggi Jalisco, di mana 80% agev biru tumbuh di Meksiko, dan di mana sebagian besar penyulingan Tekuila berada di negara tersebut. Pina, adalah bagian dari agev biru yang digunakan untuk membuat Tekuila. Pina yang merupakan jantung tanaman agev biru, dilindungi oleh daun berduri tinggi. Tanaman ini, membutuhkan 7-8 tahun untuk tumbuh dewasa. Tetapi, seiring permintaan yang besar, mendorong produsen untuk menggunakan tanaman yang lebih muda. Tanaman blue agev ini, memang tumbuh subur di tanah berbelerang. Sebenarnya, di negara ini, terdapat 136 spesies tanaman agev, tapi cuma blue agev yang paling baik dan aman digunakan sebagai bahan dasar Tekuila. Saat daunnya dilepas, jantung yang sudah matang, bisa memiliki berat antara 40-100 kg. Tingginya produksi gula di inti tanaman ini, membuat tanaman tersebut digunakan dalam produksi minuman Tekuila. Untuk membuat Tekuila, yang dibutuhkan adalah jantung pohonnya, setelah daunnya dipangkas, dan tinggal bonggolnya saja yang menyerupai nanas. Bonggolnya inilah yang akan diambil. Seorang jimador, atau petani pina, mereka tidak hanya terampil memanen pina, tapi juga mampu mengidentifikasi pina, mana yang sudah benar-benar matang. Ini adalah tugas yang sulit, karena pina dikelilingi oleh daun tebal dan berduri. Jimador memanen pina menggunakan koil, yakni, pegangan kayu yang panjang, dengan pisau potong tajam di bagian bawahnya, untuk memotong daun dari tanaman agev dan memanen pina. Setelah daunnya dibuang, tanaman ini mirip seperti buah nanas yang berukuran raksasa. Setelah itu, jantung dari buah yang mirip nanas ini, dibawa ke pabrik dengan menggunakan trak. Setelah sampai di pabrik, jantung blue agev yang bentuknya seperti buah nanas raksasa itu, dipanaskan dalam oven. Tujuannya adalah, untuk menghilangkan getah, dan untuk mempermudah dalam proses penggilingan. Selanjutnya, setelah keluar dari oven, bahan baku ini didinginkan selama 8 jam, untuk kemudian setelah itu akan dikuliti. Setelah dingin, buah tersebut dikirim ke tempat pemotongan untuk dipotong-potong hingga berbentuk serabut. Setelah itu, digiling sampai mengeluarkan ekstrak yang mengandung gula dan minyak. Terima kasih telah menonton! Tahap terakhir, ekstrak dari hasil gilingan tadi akan disuling, agar cairan gula dan minyak terpisah. Dan selanjutnya, cairan agev akan masuk tahap difermentasi selama beberapa hari, sehingga memungkinkan gula diubah menjadi alkohol. Setelah proses itu, minuman ini pun disuling setidaknya dua kali, untuk mengangkat kandungan alkohol, dan membuatnya menjadi tekuila. Setelah semua proses berlangsung, hasil destilasi tersebut kemudian disimpan di dalam tong kayu, sampai dengan tiga tahun sebelum dipasarkan. Setelah distilasi, maka jadilah tekuila yang siap dikemas di dalam botol, dan siap dijual. Minuman tersebut, kemudian dikemas dalam berbagai bentuk dan warna botol, setelah sebelumnya dicampur dengan zat tambahan, seperti karamel atau sari aroma kayu, untuk mendapatkan tekuila berkualitas prima. Terima kasih telah menonton!